Berikut ini adalah video tutorial tentang cara upload identitas file siswa atau cara update data siswa penerima program Indonesia Pintar. Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Simak video tutorial ini selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sobatu PS. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah tutorial tentang cara melakukan update data siswa penerima Indonesia Pintar. Nah, langkah-langkah untuk melakukan update data adalah sebagai berikut. Pertama, kita buka terlebih dahulu sebuah browser. Nah, kemudian pada address bar, di sini kita ketik kata kunci si Pintar Enterprise. Kemudian klik tombol Enter. Nah, setelah muncul halaman penelusuran, di sini kita pilih menu yang paling atas atau situs yang paling atas. Alamatnya adalah pip.kemdikbu.ku.id Enterprise. Kita pilih situs tersebut. Nah, selanjutnya apabila sudah muncul halaman login di sini, silakan pilih untuk login menggunakan pilihan sekolah. Nah, kemudian di sini kita bisa login menggunakan NPSN dan kode registrasi aplikasi Dapodik, atau kita bisa login menggunakan username dan password untuk aplikasi Dapodik. Nah, untuk itu kita bisa memilih login SSO Dapodik. Nah, setelah muncul form untuk login, di sini kita masukkan username dan password yang biasa kita gunakan untuk aplikasi Dapodik. Apabila sudah dimasukkan, kita klik tombol masuk. Nah, apabila berhasil masuk, maka tampilan dashboard awal adalah seperti yang tampak pada layar monitor. Nah, di sini Bapak-Ibu bisa melihat data siswa penerima PIP untuk tahap yang baru cair. Nah, caranya kita bisa klik menu siswa. Nah, di sini silakan pilih untuk tahun, kemudian untuk tahap. Nah, kebetulan di sini sudah muncul dua tahap, yang pertama tahap 1 dan tahap 3. Kemudian untuk status pencairan, kita bisa memilih belum cair atau sudah cair. Nah, selanjutnya, untuk proses update data siswa atau upload identitas file siswa, caranya pada bagian sitbar sebelah kiri, kita pilih menu upload identitas file siswa. Nah, di sini Bapak-Ibu atau teman-teman harus mempersiapkan file pendukung atau persyaratan antara lain. Yang pertama adalah halaman pertama buku rekening atau buku tabungan siswa. Yang ada nama dan alamat siswa. Kemudian untuk persyaratan yang kedua, yaitu file halaman mutasi terakhir tabungan. Nah, di sini untuk buku tabungan yang ada bagian transaksi terakhir. Selanjutnya adalah yang ketiga, file identitas siswa. Nah, di sini kita bisa melampirkan KIA, kartu identitas anak, KTP apabila sudah memiliki KTP, atau kartu keluarga, atau juga rapor. Nah, di sini apabila dimungkinkan untuk melampirkan yang asli atau fotokopi. Nah, Bapak-Ibu bisa melakukan scan atau foto file tersebut. Usahakan hasilnya bagus dan terlihat jelas. Di sini saya akan memberikan sebuah contoh langkah-langkah untuk melakukan upload identitas file siswa. Langkah pertama kita pilih tahun terlebih dahulu. Selanjutnya kita pilih siswa. Nah, di sini untuk memilih siswa, kita masukkan tiga karakter terdepan dari nama siswa. Nah, contoh di sini untuk data siswa bernama Vani Savitri. Selanjutnya kita pilih file yang akan kita upload. Caranya kita pilih file, kemudian tentukan lokasi tempat menyimpan file. Nah, di sini kebetulan sudah sesuai lokasi, kita tinggal memilih filenya. Pilih file, kemudian klik tombol open. Nah, lakukan hal yang sama untuk persyaratan yang kedua dan persyaratan yang ketiga. Kebetulan di sini untuk persyaratan yang ketiga, data siswa tersebut mengumpulkan foto dari kakak. Nah, apabila semua file sudah terupload, kita selanjutnya tinggal klik tombol upload pada bagian bawah. Nah, apabila sudah muncul keterangan pada bagian atas di sini yang berwarna hijau, data file tabungan dan identitas berhasil ditambah. Maka kita sudah berhasil melakukan upload identitas file siswa. Nah, demikian video tutorial tentang cara update data siswa penerima Indonesia Pintar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa bagi Bapak-Ibun dan teman-teman operator sekolah yang baru menemukan channel Sobat OPS untuk klik tombol subscribe dan tanda lonceng agar selalu mendapat pemberitahuan apabila kami telupdate video tutorial terbaru lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!